Seluruhnya, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri menyusul serentetan pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya, mengundang keprihatinan sejumlah mantan Kapolri. Tujuh purnawirawan Kapolri optimistis, Polri akan bangkit dan kembali meraih kepercayaan publik. Tujuh purnawirawan Kapolri mendatangi Mabes Polri menemui Kapolri Gen. Listio Sige Prabowo dan pejabat utama lainnya pada kamis siang. Tujuh mantan Kapolri itu antara lain Jenderal Purnawirawan Polisi Dai Bahtiar, Bambang Hendarso Danuri, Rusman Hadi Khairuddin, Ismail Sutanto, Timur Pradopo, dan Jenderal Purnawirawan Polisi Badrodin Haiti. Dai Bahtiar menyebut pertemuan ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada pimpinan Polri terkait rentetan peristiwa yang sedang dihadapi korps Bayangkara. Mantan Kapolri yang hadir juga turut memberikan semangat dan dorongan agar para pimpinan Polri dapat semangat dan bertindak rasional. Ini terpanggil tentu dengan situasi yang kita sama-sama prihatin adanya berbagai peristiwa. Dan memang pertemuan antara para purnawirawan Polri yang katakanlah para senior-seniornya mereka yang sedang lebih menjabat, itu adalah hal yang biasa rutin. Tapi pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin memberikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhir-akhir terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi tentu akan dilakukan akal-akal yang...